dia calon istri gue, mau apa lho? pantasan si putri nih bocah, udah gila apa gimana? lu tuh sadar gak sih, yang lu hadapin tuh siapa? ya terus, kenapa? gue gak peduli lu semua siapa kenapa gue harus ngerubah sikap gue hanya karena gue orang-orang penting wah sialah nih anak kelas 1 sombong banget, kita hajar aja gimana? ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai bloopersku welcome back to my channel kembali lagi sama aku, Maya Nadia gimana kemudian kalian semua? semoga kalian sel ya amin oke guys, di video kali ini aku bakalan reaksen video dari channelnya mampir lagi guys, jadi ini masih sekolah guys nah ini masih dalam kayak terusan yang kemarin aku reaksen nah tapi ini judulnya kejadian yang bikin putri suka sama Evin jadi yang kemarin juga masih dalam flashback cerita kenapa eh pertama kalinya ketemu joler gimana ketemu boris pertama kali nah ini mungkin cerita gimana putri suka sama Evin gitu jadi mari kita reaksen bareng-bareng tapi sudah jangan lupa buat subscribe dan support terus animasi bangpinil, subscribe dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow sosial aku dan jangan lupa juga buat live ini oke guys, sampai masing-masing lagi kita ke videonya, let's go hah, ini mah gampang banget kebaca gerakannya wah ini yang kemarin guys pas pertama kali ketemu joler dan membantuin joler sama muter balik terus nendang pake tendangan kiri tuh kan keren banget sih saatnya giliran Arto nih udah tau taktik musuh gimana, seru kan olahraganya gimana, seru kan olahraganya terus-terus Pintu, gimana ceritanya lo bisa ketemu sama boris oh, oh iya, ini belum bercerai habis kejadian itu, lo kan jadi temen kita tuh nah, pas lo mau nereaktir kita di kantin gara-gara ngebantuin lo saat itulah awal masalah gue sama boris terjadi jadi ceritanya gini we look at you and there's mine on my feet ya kan lo kalo sama boris terjadi selesai selesai apa namanya sama boris terjadi ja Tidak ada yang menanggirkan. Tidak ada yang menanggirkan. Hai Hai bangfi oke guys kita lihat pin kira-kira kemarin gua terlalu berlebihan nggak sih nggak juga biasa aja ntar temen-temennya pada ngamuk gimana ya bagus dong main buat nama menambahin jam olahraga iya juga sih ya kayaknya makin seru nah makanya gue berharap gitu lu mah enak udah nyobain olahraga pertama di SMA gua belum nyet lu ambil semua ya lagian buat apa juga itu udah pasti bengak-bengak tuh lawan lu tapi gua lucu banget sih waktu mereka bilang lu penakut kayak anjir nih orang nggak sayang nyawa apa contohnya nggak dilindes siapa Pin nggak tahu enggak kenal gua udah nanyain nama gua woy masa udah lupa sama gua siapa sih kenal juga enggak gua tuh kesini mau ngucapin makasih karena udah nolongin gua kemarin tapi lu berdua nggak papa kan apa sih lu so kenal banget woy masa lupa sih baru juga kemarin kejadiannya ya terus kalau kita inget kenapa eh gua mau bilang makasih aja karena udah ngebantuin gua Pin nih orang kenapa sih nggak tahu yaudah agak lain emang ya ya udahlah padahal gua mau neraktir makan eh kok ilang oi ayo katanya mau neraktir makan eh iya Pin gua baru inget sekarang gua nggak bisa nyet ada kumpul anak osis yang baru Oh iya gua juga baru inget untung lu ingetin lu sis juga yoi dong anak osis nih bos yaudah kalau gitu itu gua ke kantin sendirin aja hahaha sumpah lucu banget jadi si Epin tuh pada takut semua pas denger nama Boris yaitu gara-gara nama Boris di sekolah ini udah terlalu menakutkan cuy makanya mereka takut hahaha Oh jadi lu semua udah beraksi nih udahlah anak-anak kelas 1 sekarang pada cupu-cupu dibentak sedikit aja udah ciut hehehe Wah iya lu bener banget kemarin juga waktu gua malekin anak kelas 1 buh langsung dikasih dong sama dia sambil mau ketakut gitu hahaha hahaha emang lucu-lucu ya Oh jadi mereka nih orang-orang yang malaki joler kemarin eh kenapa lu nggak makan nggak napsu gue kok gitu tuh tuh berisik banget Oh lu anak kelas 1 ya lu harus betah-betah disini yang kayak gitu udah biasa jadi ya biar ya dibiasain ya mau gimana pun juga lu nggak bakal bisa apa-apa lawan mereka mereka ada geng terus mereka juga kuat ditambah ya salah satu dari mereka tuh anaknya orang yang penting jadi mau gimana pun kalau mereka salah bakal dibelain ya iya paham-paham gua kasih tahu nih ya mending lu pura-pura nggak tahu aja nggak usah diperdulikin karena kalau ada masalah sama mereka wah habis lu kena hajar jadi yang lain tuh pada takut kena hajar nih ya seperti yang gua bilang tadi nggak ada yang berani sama mereka jadi yaudah biarin aja turutin aja apa yang mereka mau Hai cantik buruk-buruk banget nih mau kemana mah bakpam permisi Kak lagi bulu-bulu nih eh santai Dulullah ngobrol-ngobrol sama kita lu anak kelas satu kan ini putri ya iya Kak nah udah nurut aja sama kita kita ini kakak kelas lu tapi kak gua buru-buru yaudah kalau buru-buru kita minta nomor wa-nya aja dong siapa tahu kan kita bisa Masa nomor WA doang gak boleh sih cantik Ya makanya lu kasih nomor WA biar kita bisa kenalan Atau enggak lu gak boleh lewat sini nih gimana Woi orang kalau gak mau ngasih jangan dipaksa Iya sih, mukanya seram Udah apa yang bilang gitu, buruan minta maaf Aduh, ntar lu diapa-apain sama mereka Siapa yang bilang tadi? Gue yang bilang tadi Maksud gue, kalau orang udah bilang gak mau berkali-kali Dan lu masih kekemintaan nomornya Itu namanya pemaksaan Lu pikir bagus kayak gitu Weh, siapa nih? Buset berani banget dia Aduh, lu kenapa nyari masalah sih? Lu belum tau siapa mereka Udah, kamu juga belum tau event gimana Udah, udah dengan emosi Dia pasti anak kelas satu yang belum tau sama kita Belum tau apa-apa Jadi ya wajar, kita maklumin aja Pertanyaannya, lu kenapa marah? Dia siapa lu, ha? Temen kan satu-satunya Eh, kan satu kelas maksudnya gitu guys Satu angkatan Dia calon istri gue Mau apa lu? Mantasan sih putri Nih bocah, udah gila apa gimana? Lu tuh sadar gak sih? Yang lu hadapin tuh siapa? Ya terus, kenapa? Gue gak peduli lu semua siapa Kenapa gue harus ngerubah sikap gue Hanya karena gue orang-orang penting? Wah, sialan nih anak kelas satu Songong banget Kita hajar aja gimana? Ayo Yang kayak gini emang harus dikasih tau Biar dia gak songong lagi Bor Sorry ya Nih anak harus kita hajar Boleh kan? Hehehe Hajar aja kalo emang dia pantes buat dihajar Biar dia gak asal-asal ngomong lagi Hehehe Ini yang gue suka Sikap Eh, ini gimana? Udah tenang aja Lu minggir dulu T-tapi Tapi lu nanti kenapa-napa Lu ikutin aja apa yang gue bilang Bentar lagi mereka mau nyerang gue Kalo lu disini Gue gak bisa apa-apa Jadi gue minta tolong Lu minggir dulu Ui mundur Udah gue bilangin gak usah nyari masalah Malah makin jahat di dia woi Lu siapa sih? Emang anak kelas satu pada bodo-bodo semua dah? Huh? Ehh Emang anak kelas yang kelas satu Hatu lawan berapa itu, guys? Tain cah Eh, bu- buset Ini orang siapa sih? Kok bisa gitu ya? Sumpah ini kalo rumuhanbori sampai kehala Bakalar Amin nih berita Eheh, ayo beritain 모르 jiwa ngana kelas satu Gue baru pertama kali liat orang seberani dia Lagi si buruah kakak?! Lu aja ngheh disyit aot Lu gobloknya kelewatan banget sih Lu gak liat semua serangan itu gak ada yang kena Udah tenang aja bor Pukulan gue tuh gak pernah meleset Gak usah Kita disini aja Akhirnya gue bisa olahraga pertama juga di SMA Menarik nih Oke kita mulai Ya Allah Padahal itu tangan dipesak Dua-duanya tapi tuh bisa nyerang Wih 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 lah gila Satu orang dong bisa ngalahin gengnya Boris Sumpah ini baru pertama kali gue liatnya kayak gini Gak logis anjir Sebanyak itu bisa dia kawain Dia siapa sebenarnya Padahal dia gak kenal sama gue Ini dia Rero ngalahin gue sampe kayak gini Wah kacau Kalau kayak gini ciletanya bakal malu Nama gue Ah siap Bisa-bisanya kalah semua Wih anak kelas satu Gue akuin lo boleh juga Gak semua orang punya kesempatan buat ngelawan temen-temen gue Apalagi bisa ngelawan gue Tapi lo berbeda Lo bukan hanya bisa ngelawan temen-temen gue Tapi lo bisa ngalahin semuanya hanya dengan sendirian Oke Terus? Untuk kali ini Gue mengaku kalah Karena lo berhasil ngalahin semua temen-temen gue Tapi lo jangan seneng dulu Gue bukan gak berani sama lo Tapi gue gak mau ngelawan orang yang udah kehabisan energi Buat apa? Masa? Gue mau ngelawan lo dengan kadang terbaik Bukan kayak sekarang Jadi ya gue ucapin Selamat udah berhasil bikin gue malu Bro kek 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 Boleh juga lo ya Tapi lo masih selamat karena Boris gak langsung turun tangan Jadi tunggu aja tanggal mainnya Gue harap sih lo gak bakal ketakutan ya Enggak tuh Enggak tuh Makasih ya udah nolongin gue Eh ya sama-sama Udah tuh Si Boris langsung pergi Dan gue pikir dia udah gak ada niatan buat bales dendam Tapi ternyata Baru sekarang Eh bentar pin Berarti lo udah kenal putri lebih dulu dari gue ya Enggak kenal gue ler Gue cuma ngebantuin aja Sama kayak waktu kita ngebantuin lo Iseng aja Oh gitu ya Berarti kemungkinan besar Putri jadi suka sama lo gara-gara kejadian itu Emang? Iya masuk akal tuh pin Pantes aja gue mikir Kok bisa putri tiba-tiba suka sama lo Padahal setau gue Lo kenal aja gak sama dia ya kan Gimana bisa suka Enggak tau juga sih gue Mungkin kali ya Mungkin Kenapa sih dengin banget ke cewek Pantes aja putri selama ini suka sama Epin Gue kira karena apa Ternyata karena Epin pernah ngebantuin putri Wajar aja sih kalo udah jadi suka sama Epin Dan gue juga gak layak buat marah Karena Epin lebih dulu tau sama dia dibanding gue Ya iya Hah Coba aja kalo gue kayak Arto sama Epin Pasti gue bisa ngelindungin orang-orang yang gue suka Eh Jo lu sibuk gak? Putri? Kenapa? Enggak put Lagi gak sibuk nih Jo bisa gak jemput gue di alamat ini? Soalnya papa gue gak bisa jemput Jo Hah? Kok tiba-tiba gini? Oh yaudah put Gue otw sekarang Wih Gecap Oke guys Jadi segitu aja video Semoga kalian suka sama videonya Tapi aku pengen ngomentarin Ini yang terakhir Tadi si putri Langsung ngechat Joler Nah si joler itu tipe cowok yang Selalu ada buat cewek Yang humoris Yang Apa adanya Gitu Nah si Nah cewek itu Lebih suka cowok yang kayak gitu Dibanding tipe cewek yang kayak Epin Yang dingin Yang Gak liat Cewek Gitu Semangat Joler Semoga kamu bisa merapatkan Si putri Oke guys Semoga kita tonton sampai hari Sampai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa